Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di Regis ID Teman-teman disini saya akan sampaikan Mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering Diajukan ya saat mendaftar di MyPertamina Jadi ini pertanyaan ini Penjelasannya saya dapat langsung dari Situsnya yaitu MyPertamina.id Jadi bukan Jawaban asal-asalan ya Nah pertanyaan yang sering ditanyakan Ini Mengenai Jadi saya bacakan ya atau teman-teman nanti Bisa klik di link yang Saya sertakan di komentar Yang pertama Ini data Bagaimana jika saya tidak memiliki HP dan komputer Ini dijawab oleh pertanyaannya Untuk masyarakat yang tidak memiliki Fasilitas HP dan komputer bisa mendatangi Lokasi pendaftaran Langsung yang berlokasi di kota atau kabupaten Setempat. Nah ini sudah saya Buatkan videonya ya Cara Melihat Dimana lokasi terdekat kita yang bisa Mendaftarkan MyPertamina.id Lalu Data apa saja yang perlu disiapkan Ini foto KTP Operator atau pengundi Foto SDNK Kendaraan ini Foto KTP ini Boleh Foto KTP pemiliknya Atau Foto KTP operator Atau pengundinya Atau sopirnya Untuk foto KTP Untuk foto SDNK kendaraan Dan foto kendaraan bagian depan Yang memperlihatkan nomor Polisi kendaraan Nah ini untuk surat rekomendasi ini Untuk yang non-kendaraan ya Atau layanan umum Untuk kendaraan pribadi Tidak menggunakan surat rekomendasi Selanjutnya Saya sudah mendaftar Tapi belum mendapatkan kode GIE Apakah Saya bisa memilih BPM Subsidi Berapa banyak maksimal Pembelian BPM Solar Subsidi Setiap harinya Nah ini jawabannya Dari Pertamina Bisa dengan jumlah Sesuai SK BPH Minggas 64 2020 Atau pengaturan BEMDA Setempat Jadi Tergantung Kuota Berapa yang diberikan oleh Pemerintah daerah setempat Selanjutnya Pertanyaannya Satu akun Dapat digunakan Untuk berapa banyak kendaraan Nah jawaban dari Pertamina Satu akun dapat Digunakan untuk Beberapa kendaraan Dan satu kendaraan Akan diberikan Satu kode QR Jadi bisa ya teman-teman Untuk satu akun itu Diisi beberapa kendaraan Selanjutnya Jika salah Jika saya hanya Seorang supir Siapa yang perlu Melakukan pendaftaran Apakah supir Atau pemilik kendaraan Jawabannya Dari Pertamina Pendaftaran dapat Dilakukan oleh Supir Atau pemilik Kendaraan Jadi siapa Siapapun boleh Antara supir Atau pemilik Kendaraannya Lalu pertanyaan selanjutnya Jika saya menjual Mobil Apa yang harus Saya lakukan Ini yang sering Ditanyakan ya Jika teman-teman Menjual Mobil Yang perlu dilakukan Adalah yang pertama Login Masuk ke halaman Login website Lalu Habus Data kendaraan Mobil lama Atau mobil yang Dijual ya Ganti dengan Data kendaraan Mobil yang baru Nah ini Perlu memerlukan Waktu ya teman-teman Tunggu maksimal 14 hari kerja Untuk Mendapatkan Kode QR Yang baru Untuk pertanyaan selanjutnya Bagaimana dengan Pendaftaran Mobil rental Nah ini Jawabannya Kebijakan subsidi Melokat pada Kendaraan Jadi untuk Pengusaha mobil rental Dapat melakukan Pendaftaran Kendaraannya Ke website Subsidi Tepatnya Pertamina .id Satu akun Perusahaan dapat Mendaftarkan Beberapa Kendaraan Sekaligus Jadi bisa ya Nah lalu Pertanyaan Yang terakhir Bagaimana Cara Pendaftaran Non-kendaraan Apakah saya Tetap bisa Mendaftar Ini bisa ya Teman-teman Silahkan Mendaftar Melalui Website Subsidi Pertamina .id Pilih Opsi Non-kendaraan Jangan lupa Untuk melambatkan Dokumen Pendukung Seperti Surat Rekomendasi Jadi untuk Yang non-kendaraan Wajib Menyertakan Surat Rekomendasi Nah itu Teman-teman Pertanyaan Yang sering Ditanyakan Dan jawaban langsung Dari Pemain Pertamina Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan Subscribe Untuk info-info Yang lainnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh